Pintu persatu berbagai temuan penyelidikan soal penyebab Asia meninggal dunia setelah terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu muncul. Saat olah TKP, polisi menemukan ada celah yang cukup lebar sepanjang 60 hingga 80 cm pada pintu lift yang kini masuk dalam pemeriksaan polisi yang diduga sebagai salah satu penyebab Asia terjatuh. Di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar kurang lebih 60 cm, 40-60 cm saya hitung kemarin dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Nah kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polresta Deliserdang. Tentu pertanyaan kemudian muncul, benarkah lift dalam kondisi rusak atau ada dugaan kelalayan hingga unsur keamanan atau safety di dalam lift terabaikan. Anggota Ombudsman RI Robert Naendijaweng mengungkap poin krusial. Salah satunya, uji kelayakan lift di Bandara Kuala Namu terakhir dilakukan pada tahun 2019. Sementara sisanya hanya dilakukan perawatan rutin biasa. Yang krusial adalah bahwa ternyata memang yang namanya pengujian kelayakan fasilitas ya, kelayakan lift itu itu terakhir dilakukan tahun 2019 ini, Mas Timoti. Nah setelah itu tidak pernah dilakukan lagi kecuali perawatan saja. Nah pengujian ini, ini yang lama ya, sudah 4 tahun terakhir itu memang tidak dilakukan lagi. Sementara salah satu ahli mekanikal, elektrikal, and plumbing punya catatan lain, diantaranya kemungkinan pengujian lift yang tidak berfungsi hingga menyebabkan pintu bisa dibuka hanya dengan satu tangan, seperti pada visual CCTV sebelum Asia terjatuh. Celah itu ada di setiap lift, karena itu celah untuk maintenance itu celahnya antara 50-60, malah ada yang lebih besar lagi. 50-60 cm ya? Iya. Tetapi pada saat dia menyentuh lantai, lantai gedung, dia akan tertutup. Dia akan ada penutup di lantai itu, dan passenger itu akan bisa keluar dari pintu itu dan tidak kena dari lubang itu. Nah ini yang jadi masalah, kenapa dia bisa terbuka? Karena kemungkinan besar ini pengoncinya sudah tidak berfungsi sehingga bisa dibuka dengan tangan kosong. Saat ini, pihak keluarga korban telah melaporkan 6 perusahaan, termasuk PT Angkasapura II ke Baris Krimpolri, dengan dugaan kelalaian hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara pengelola bandara Kuala Namu telah menonaktifkan 5 petugasnya, dua di antaranya adalah manajer senior operasi dan juga teknik. Tim Liputan, Kompas TV